Nah inilah menu utama dari yang saya rancang, kemudian ini hanya menu kecil, semuanya ini adalah dasar dari laporan-laporan yang lainnya atau development ke pengembangan yang lainnya. Nah disini CP Panen Unggas Daya Badi, Semarang, Jawa Barat. Dalam hal ini saya akan menjelaskan poin-poinnya aja. Dalam pengetahuan untuk lengkapnya mungkin nanti akan durasinya akan lama, tapi yang poin-poin pentingnya aja yang akan saya presentasikan. Disini saya bagi tiga pak, disini menu-nya saya bagi tiga yaitu master data, penyiriman, dan expedisi ya, sesuai kepadatan saya merancang satu sistem yang sederhana dengan data yang bapak berikan. Oke, disini ada data mobil dari bapak itu, dari data Excel saya udah upload ya ke dalam program, sebetulnya ini tidak manual saya inputnya. Nah diharapkan nanti user meng-input manual kalau jika ada kendaraan baru yang tidak ada disini, kode plat mobilnya ya. Ini seperti ini tampilannya, kalau melakukan revisi, tadi saya tekan revisi, revisi kemudian setelah gitu ya. Dan ini pun saya selalu menjadikan fasilitas untuk mencetak ya, jadi bisa dicetak ke layar atau ke printer. Nah ini, ini model contoh aja. Ini juga bisa, apa namanya, bisa berkembang. Reportnya yang ingin diketahui, seperti nomor HP disini tidak ada, itu bisa di-develop ulang. Oke, ini contoh mobil. Oke, berikutnya, master data yang kedua adalah plasma. Nah ini plasma, saya menyebutnya plasma aja. Jadi plasma ini, kalau saya asumsikan adalah beberapa order selama bapak melaksanakan operasi ekspedisi, ini adalah, saya menyebutnya, apa namanya ya, sebangsa customer lah gitu ya. Dari sekian ratus, ada tiga ratusan, kalau nggak salah, 350 sekian gitu, saya sudah lakukan upload ya. Jadi saya nggak mungkin input ulang, saya lakukan upload aja ke dalam sistem aplikasi ini. Ada hal yang harus diperhatikan di dalam, kalau kita masuk ke dunia programming, eh dunia sistem pak, yang harus diperhatikan adalah pengkoderan, ya. Jadi ini saya kasih kode, customer code, PLS 01 sampai 300-an disini. Ini saya kasih kode secara automatically. Sesungguhnya, natif pun di lapangan, itu harus dilakukan seperti itu pak. Jadi harus ada pengkoderan. Karena memang kita programming bisa melacak dari kode-kode kayak gini. Ya, ini sampai 358 PLS. Oke, ini pun mestinya bisa diketak. Seperti ini, kalau kita lihat tampilannya ini, ini pun bisa di-develop nanti maunya seperti apa. Bisa ke printer atau ke layar, atau tidak diketak. Nggak masalah, gimana aja pengisiannya. Nah, kemudian harga. Nah, ini harga. Harga yang bapak sabarkan ke kita, ini saya membaginya seperti ini pak. Jadi ada grup model area besar, ya. Disini CPI Semarang, CD Samsung, kemudian kawasan cani dan seluruhnya. Ini flexible, bapak bisa ditambahkan di bawahnya. Nah, ini ada menu-menunya, menu tambah, nanti dia seperti saya sudah namakan di CPI Semarang. Ini nanti linknya ke alamat tujuan yang CPI Semarang, gitu pak. Ya, disini nanti linknya ke sini. Ini semua yang Semarang. Begitu juga harganya, disini nanti ada Kia asli, bapak menulisnya Kia asli. Kemudian Kia mobil luar dan hasil. Ini bisa di-input, gitu ya. Pemanfaatan harga ini, kita belum lihat konsep-konsep yang dari bapak tawarkan ke kita, belum lihat. Tapi, saya sudah mengestimasikan, memprediksi bahwa kita harus aware, baik dalam menampilkan harga secara sistem, gitu ya. Seperti ini. Nanti hal ini bisa diambil, pak. Harga-harga ini bisa kita ambil grupnya, begitu pula detailnya. Makanya saya dibuat begini, grup dan detail. Jadi, kalau misalnya ini belum ada, kita tambahkan di sini, tambahnya di bawah sini, gitu. Contoh ya, call gitu. Sorry, kalau di sana, Semarang, mungkin apa ya? Simpang 5, gitu ya? Simp lah, gitu ya. Ini kayak kode, bapak bebas kodenya. Simpang 5. Sorry, simpang 5. Simpang 5. Nah, harganya misalnya, Rp. 800.103. Cuma, kalau pakai membeli luar, misalnya Rp. 900.103. Hasilnya Rp. 100.000, gitu kan? Nah, ini masih manual, seperti itu. Jadi, kalau saya, ini saya simpan. Simpan. Oke, datang sudah benar ya. Kemudian, kalau kita lihat lagi, di sini ada yang simpang 5, pak. Gitu. Jadi, dia link-link sesuai dengan area besarnya. Nah, ini fleksibel jadinya. Oke. Nanti penerapan harga ini, kita belum tahu apakah nanti di transaksi seperti apa, gitu ya. Bapak belum memberikan data. Nanti ini sebagai gambaran ke depan bagaimana kita manfaatkan harga-harga ini. Oke, keluar. Lalu, sekarang kita masuk ke delivery, pak. Nah, ini pengiriman. Kita ambil contoh di sini. Kita menyebutnya delivery, ya. Atau putus order, atau PO, begitu ya. Setelah namanya, baiknya bagaimana. Oke, kita lihat delivery. Nah, ini cerah pacarnya gini. Ada nomor transaksi, tanggal, keterangan, total sak, total kilo. Gitu ya. Jadi, dari nomor transaksi yang 2701, ini, apa namanya, ini detailnya, pak. Ke mana? Plasma yang 1, 2. Inilah fungsinya pengkodan plasma itu, dan di sini dia. Sehingga saya, setelah programming, bisa ngambil dari kode itu, dan automatically, akan keluar semua informasi ini, pak. Nama, alamat, nomor HP, gitu ya. Kalau, kalau mobilnya, di-input manual. Dan ini pun, jenis, zak, dan, hanya kilogramnya aja, yang dikongsi 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 50, ya. Dari, dari sak ini. Begitu. Kalau saya gerakan ke, baris kedua, nah ini dia. Baris kedua beda lagi. Plasmanya yang ke-7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu, pak. Kalau yang saya ke transaksi nomor 3, itu 13, 14, 15, 16. Seperti itu. Nah, ini, ini daftar. Daftar atau listing. Nah, kalau kita ingin lihat, atau bisa berubah sama sekali. Di sini ada fasilitasnya, pak. Untuk input, koreksi, mengapur. Misalnya, ini, yang 200, 201, saya mau lihat. Mau nambah, atau melihat aja bisa. Nah, ini seperti ini, pak. tampilannya. Detail pengirimannya seperti ini. Sama seperti di tampilan pertama, cuman di tampilan kedua ini, kita otorisasi untuk melakukan koreksi. Seperti ini. Nanti saya coba bikin satu aja ya. Ini saya tampilkan dulu. Jadi, ini cara bacanya nombor tanggal, nombor 1, nombor 7, nombor 8, nombor 8, sekian, keterangan. Nah, ini totalan, sak sama kilo, didapat dari, ini, pak, akumulasi yang sesuai dengan, apa namanya, tanggal-tanggal 1, nombor 7, akumulasi di sini. plasma 1 sampai 8. Begitu ya. Oke, bisa tutup. Saya lihat yang nomor 2. Yang nomor 2, nah, nomor 2 ada lagi, 135, sak, tekan-tanggal, 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 nomor 3, ini lihat, di sini ada totalan, 160, totalnya yang di sini, 135, yang ini 105, ya, yang 105, sama di sini, 105, ini hanya konversi aja, dikali 50, kalau nggak salah, sumusan dari bapak ya. Oke, sekarang, bagaimana caranya saya menambahkan? Ya, kita coba ya. Di sini kan nomor 3, tadi kan kita koreksi, kalau menambahkan, di sini input pak, input, nah, tanggalnya saya mau, ngurutin, tadi kan baru tanggal 3 ya, saya masukin aja, tanggal 4, di edit, gitu ya, nah, setelah itu di enter, gitu pak, dia akan keluar urutan, otomatis, ke 2000, 7004, sekian, nanti ini bisa di set up pak, kalau mau, maunya gimana. Kemudian, keterangannya misalnya, apa, penjemputan, order, kasih tanggal, terserah bagaimana, enaknya, supaya, bisa di identifikasi di, laporan, gitu pak. Oke, ini biarkan aja ini, karena bawaan dari yang, lalu lalu, kemudian, di sini ada tombol, tambah dan, hapus, gitu pak. Caranya, caranya kita mau masukkan, detail plasma ke sini, ya kan, maka, bapak tekan yang, di sini, gitu. Oke, nah, setelah itu, di sini, kolom plasma biru nih, enter aja. Nah, ini keluar pak. Makanya perlu kode itu di sini, kegunaannya, biar saya gampang, melakukan, apa namanya, melakukan, programmingnya, melakukan reportnya, pengaturannya memang harus seperti itu. Kalau mau masuk ke programming, mau gak bau, plasma ini harus dikodekan, gitu ya. Walaupun sekian juta kode, ya memang kenyataannya, seperti itu, gak apa-salah. Saya ambil, saya 24 ini pak ya, plus PLS, sekian-sekian 24. Enter. Nah, seperti itu masuk dia. Namanya, Pak Cahyono, biasanya ini, nomor HP-nya ini, pedal. Tinggal mobilnya. Nah, ini opsi, bapak mau masukkan atau enggak, terserah. Misalnya, saya mau masukkan. Nah, ini mobil-mobilnya pak. Mobilnya juga, yang tadi. Di awal kita udah bikin, masuk data mobil. Misalnya, misbah. Jenisnya, nah ini jenisnya, bapak bebasnya. Dia di input, ya. Kita belum menentukan speknya. F21, apa tuh? Biasanya. 3N begitu ya pak. F21, 3N. Misalnya, sorry, sorry. Kemudian, saknya berapa. Berapa sak nih? Keterkenaan, ada 20 sak nih. Ya, buat Pak Cahyono ini. Ntar, nanti dia akan menghitung kali 50. Jadi, kali 50 per saknya 50, jadi, 20 berarti 1000 kilo. Gitu ya. Masuklah ke sini. Nilainya. Saya coba lagi. Masukin lagi. Ini. Misalnya, plasma yang mana? Yang ini. pekirnya, bebas gitu ya. Masukkanlah. F21, 3N lagi. Ini 15. Cepat. Saya masukin lagi. Cepat lagi deh. Oke. F21, 3N lagi. Sama, 45. Nah, jadi totalnya ada 75 sak. Atau sekitaran 3.750 kilo. Ya. Kemudian, jangan lupa, habis ini di, ini ada 3 kan Pak ya? 24.36.30. Saya siap. Atau sudah benar. Yes. Ya. Jadi, nomor 4. Ini lihat. Ini di display ada 24.36.30. Dia tidak akan tertukar dengan yang lainnya. Gitu. Ya. Jadi, saya mengasumsikan, diharapkan inputnya per tanggal. Ya Pak? Pertanggal. Supaya kita rapih. Tata tertib, kita masukkannya per tanggal aja. Saya mengharapkan ini per tanggal. Karena nanti kesehatannya juga, laporannya enak. Gitu ya Pak ya. Laporan ke programnya enak maksudnya. Bukan ke saya. Oke. Sekarang, ini sudah selesai. Cara inputnya. Dan kita lihat sudah masuk. Kemudian, kemudian, adalah laporan. Nah. Ini laporan yang kita desain. Sesuai dengan permintaan di sini. Lalu satu ini. Laporan delivery order. Nah. Tadi kan hanya sampai tanggal 4 ya. Ya. Ya udah. Anggaplah begitu. Tuh. Tuh. Satu sampai 17 sekarang. Ini bisa ke printer. Juga bisa ke layar. Saya coba ke layar. Nah ini tampilannya Pak. Tuh. Seperti itu. Di sini laporan pengiriman barang. Ini juga, ini contoh aja. Contoh dari model yang Bapak. Kita bisa modifikasi semuanya Pak. Mau seperti apa. Tidak masalah. Ini periode repot. Tadi kita masukin tanggal 1 sampai tanggal 17. Di sini nama peternaknya. Ini. Lihat. Ini sap totalnya per tanggal Pak. Ya. 160 sak ini pada tanggal 1 bulan 7. Kemudian pada tanggal 2 ada 135 sak. Ya. Seperti itu. Dan ini orang-orangnya. Kalau di sini tidak terlihat kode plasmanya. Tapi di dalam dunia sistem. Makanya saya menganggap itu perlu kode. Karena untuk menghasilkan laporan ini. Kita ada di mana kalau tidak ada kode. Gitu Pak. Ya. Kemudian ini tanggal. Ini yang terakhir tadi tanggal 4 ya. Ada 3 ini. 1, 2. 1, 2. Ada 2 ya. 75. Iya ada 2. Mungkin yang satu lagi tidak kesimpan. Sehingga di sini sap totalnya tanggal 4. Dan terakhir yang total. Ini Pak. 4, 7, 5 sak. Nah ini model reportnya. Seperti yang kita sepakati. Bapak mengharapkan seperti ini. Saya menggambarkan tadi di dalam programming. Ya kurang lebih seperti itulah. Bersama ini. Ini sama konsepnya kok. Saya mengambil dari Bapak Pior. Jadi. Ini sudah kebaca di dalam program. Bagaimana caranya. Untuk dari laporan Bapak. Yang saat ini masih. Masih manual gitu. Nah ini konsepnya Pak. Secara sederhana. Tapi ini. Menjadi. Apa namanya. Cikal bakal. Controlling. Terhadap. Dari peri. Atau. Pengiriman Bapak selanjutnya. Bapak bisa. Make up. Bapak. Di mark up gitu. Mau. Ngontrol apanya. Mau lihat. Bayi mobilnya. Gitu. Atau pertangga. Atau totalan. Begitu ini. Ini kita. Bisa modifikasi Pak. Laporannya. Kalau nanti kemarin ada permintaan. Laporan untuk supir. Kemudian laporan untuk penagihan. Gitu. Nanti seperti apa. Kita bisa disenulang. Dari konsep awal ini. Oke. Sepertinya itu. Demo yang bisa saya sedikan. Ya mudah-mudahan ini. Mendekati. Harapan dari. Seperti panin. Panin. Moga jaya abadi. Mudah-mudahan juga. Kita bisa mulai melakukan. Development untuk. Pengembangan. Pengembangan lebih lanjut. Sistemnya ke depan. Maunya seperti apa. Karena ini baru. Membicarakan masalah ekspedusi. Belum ke laporan keuangan. Belum ke margin. Dan sebagainya. Itu mungkin. Namanya sistem bisnis. Walaupun. Apa namanya. Walaupun sederhana. Tapi kita berpikirnya. Sudah. Harus di depan. Seperti apa. Nantinya. Karena kemungkinan saja. Manfaatnya banyak Pak. Kalau sudah pakai sistem. Dari. Dari. Orang luar juga. Akan. Akan. Sajet ke kita. Bagus gitu. Maksudnya. Bonafit lah. Pakai sistem. Dibandingkan manual. Selain kita juga. Mendapatkan keuntungan. Manfaat. Tidak kontrol. Tidak pusing. Gitu kan ya. Setiap minggu. Laporan. Kalau ini laporan. Bapak anytime. Kapanpun laporan. Masukin aja. Gitu ya. Saya mau masukin. Misalnya tanggal. Satu. Aja. Gitu ya. Gak ada masalah. Saya udah bikin gitu. Programnya. Tuh. Jadi yang tanggal satu aja. Oke pak. Saya kira begitu. Yang bisa saya. presentasikan. Dari hasil komunikasi kita selama ini. Dalam kurang lebih perlu waktu satu minggu. Bukan sampai seminggu lah. Tiga hari lah ya pak. Tiga hari kita bicara. Dan ini hasilnya. Mudah-mudahan. Sesuai dengan harapan. Dan kita bisa lanjut. Untuk. Melakukan. Ya. Proses. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah. Sampai. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.